Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas semeni Ratu Adil Dan kali ini saya mau bahas bahwasannya Ratu Adil maju menabur benih dengan menangis Jadi Ratu Adil itu maju semakin ke depan Dan dia menabur benih-benih dengan tetesan air mata atau menangis Kita itu sebagai anak Tuhan, kita itu seharusnya paham akan firman Tuhan Paham akan kehendaknya Ada suatu ayat yang punya seperti ini Ini terdapat di dalam Matsmur pasal 126 ayat ke-6 Ingat, kitab Matsmur pasal 126 ayat yang ke-6 Bunyinya seperti ini ya Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Wah, 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 ayat ini sungguh luar biasa loh Orang yang berjalan maju Maju terus, pantang mundur Maksudnya apa? Kita itu selalu mengarah ke depan Kita selalu berpikir untuk ke depan Kita berusaha berjalan maju Tidak mundur Oke? Karena zaman ini kan zamannya semakin maju Kita juga harus bergerak maju Berjalan maju Dengan menangis Aduh, jadi berjalan sambil menangis Sambil menabur benih Dengan menabur benih Kita menabur benih-benih pekerjaan kita Pasti pulang, akan pulang Dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Maksudnya apa? Orang yang berjalan maju Yang bergerak maju dengan menetaskan air mata Dan menabur benih Akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Itu maksudnya Kita sebagai manusia Kita bekerja Kita berusaha Merancang masa depan Kita membuat masa depan kita Kita merancang masa depan Dengan sungguh-sungguh Kita berjalan maju Dan kita menangis Menetaskan air mata Dan menabur benih-benih kita Benih-benih pekerjaan kita Contoh-contoh Contoh Di channel ini Karena saya sebagai seorang youtuber Karena saya sebagai seorang youtuber Benih-benih yang saya tabur Adalah benih-benih video Saya selalu bergerak maju Saya selalu fokus ke depan Saya nggak mau bergerak mundur Saya nggak mau kembali ke masa lalu Saya terus bergerak maju Karena saya sekarang seorang youtuber Tugas saya adalah mengupload video Upload video sebagai rutinitas kaligus tugas saya Dan benih-benih saya adalah benih-benih video Saya berusaha mengupload video Upload video Tabur benih Tabur benih Sambil meneteskan air mata Dan bergerak maju Dan tidak lupa dengan berdoa ya Dengan berdoa juga Semoga Kedepannya akan jauh lebih baik Jauh lebih indah Dan pastinya Dan pastinya Saat kembali Kita akan membawakan hasil Hasil dari jelipayah kita Hasil dari Kinerja kita Hasil dari perjuangan kita Kita akan membawa hasilnya pulang Dengan sorak-sorai Itu contoh sebagai youtuber Contohnya lagi adalah seorang pengusaha Seorang pengusaha seumpama dia punya pabrik Dia bergerak maju Dia fokus mikirin gimana caranya pabriknya Supaya bisa maju Bisnisnya supaya bisa maju Dia jalin kerjasama dengan pabrik-pabrik lain Dia jalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain Dia fokus memajukan kapasitas dirinya Kapasitas pabriknya Demi masa depan yang indah Ya tentunya semuanya dengan perjuangan Dengan tetesan air mata dan keringat Menabur benih Seorang pengusaha yang dia tabur adalah perjuangan dia Untuk menjalin kerjasama Semakin banyak Klien-klien untuk kerjasama Semakin banyak orang yang mau kerjasama Semakin banyak peluang untuk memajukan Suatu pabrik atau perusahaan itu Dimana segala taburan kita Harus disertai dengan doa Percayalah Tidak akan ada usaha yang sia-sia Imanilah ini Bahwasannya lembahmu sudah berakhir Kekelamanmu sudah berakhir Kegelapanmu sudah berakhir Kemiskinanmu sudah berakhir Dan ini saatnya Kamu naik ke puncak gunung kemenangan Ini saatnya kamu fokus Masa depan kamu Jangan balik ke masa lalu yang suram Jangan balik ke masa lalu yang gelap Fokuslah masa depan Bangunlah masa depan yang terang Supaya masa depanmu indah Bersuka cita di dalam Tuhan Dan bersorak-sorai akan masa depan Yang indah Jadi saya yakin semua orang itu Berusaha menabur benihnya masing-masing Anda seorang karyawan Anda rajin masuk kerja Anda giat bekerja Itu juga termasuk benih-benih Perjuangan Anda Dengan Anda sungguh-sungguh dalam bekerja Maka bos Anda akan menilai Anda Wah orang ini sungguh-sungguh bekerja Maka gajinya akan saya naikkan Setara dengan usaha dan perjuangan dia Yang sungguh-sungguh dalam pekerjaannya Contohnya lagi seorang pelajar Anda seorang mahasiswa Seorang mahasiswa yang kuliah Ataupun Anda seorang pelajar SMA, SMK Atau SMP, SD Anda rajin masuk sekolah Anda giat bersekolah Anda fokus ke depan Itu membuktikan Benih-benih Anda saat Anda belajar Itu adalah perjuangan Anda Demi mendapatkan nilai yang bagus Dan masa depan yang terang Dan demi mendapatkan prestasi yang baik Di akademi Saya kira semua manusia yang hidup di dunia Mereka berusaha Menabur benih-benih mereka masing-masing Sesuai dengan kemampuan mereka Dan sesuai dengan talenta bakat mereka Jangan lupa dukung terus video ini Dengan klik like dan subscribe video ini Terima kasih karena sudah mau tonton Sampai habis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih